Milsa, polisi menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus carok masal yang terjadi di Desa Tanah Merah Lauk, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus carok masal yang terjadi di Desa Tanah Merah Lauk, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa carok masal ini melibatkan warga di dua desa, yakni Desa Tanah Merah Lauk dan Desa Bayi Pajung. Polisi juga memastikan adanya aktor intelektual dalam kasus yang memicu bentrokan berdarah tersebut. Sejumlah barang bukti pun diamankan terkait peristiwa carok masal ini. 8 orang tersangka ini diancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Terkait kasus yang terjadi di Desa Tanah Merah Lauk, kami sudah menetapkan 8 orang tersangka. Dari Desa Bayi Pajung itu kita tetapkan tersangka 4 orang. Dari pihak yang diserang, Desa Tanah Merah Lauk, itu ada 4 orang tersangka juga. Ini yang burun dari? Dari 8 orang itu yang burun, ada 2 orang. Di mana setiap pihak ada 1-1, masing-masing 1 orang yang burun. Kasus carok masal terjadi di Kabupaten Bangkalan pada minggu tanggal 4 Juni 2023 lalu. Kasus pengenayaan dengan senjata tajam ini melukai 7 korban. Kasus ini pun melibatkan anggota DPRD Bangkalan yang saat ini masih dalam pengenjaraan. Dan pemirsa kita perbaharui informasi terkait penetapan 8 tersangka dalam kasus carok ini. Bersama Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKBP Bangkit Danan Jaya. Selamat sore Pak Bangkit, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di berita. Selamat sore Mas, ya. Pak Bangkit, ini 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 masih dinyatakan burun. Apakah ada kemungkinan tersangka kembali bertambah mengingat peristiwa ini kan melibatkan 2 kelompok begitu? Seperti apa Pak? Kemungkinan untuk bertambahnya tersangka masih ada. Kami masih mendalami keterangan dari para tersangka yang sudah kami amankan. Maupun stasi-stasi yang masih ada yang kita dalami keterangannya juga demikian, Mas. Baik. Lalu bagaimana dengan perkembangan perburuan atau memburu 2 orang yang masih buruan ini? Apa sebenarnya, apa sebetulnya yang disampaikan atau dikatakan oleh anggota DPRD berinisial FRO ini? Sehingga memang ini memicu seperti itu ya, pertikaian antara 2 kelompok ini? Baik, jadi 2 orang buruan ini berbeda pihak ya. Jadi 1 orang di pihak yang 1 dan 1 orang yang lain di pihak yang lain. Dari yang 1 ini merupakan orang yang memprovokasi kelompoknya untuk menyerang salah satu desa. Padahal pun keterlibatan anggota DPRD ini ada di pihak yang lawan ya. Dia berperan aktif untuk ikut serta dalam melakukan penyerangan terhadap kelompok yang satu. Untuk anggota DPRD ini, kita belum mendapatkan peran untuk memprovokasinya ya. Tapi peran dalam pengeroyakannya sudah terlihat jelas dari keterangan-keterangan saksi yang sudah kita periksa. Demikian maksudnya. Artinya dia terjun langsung begitu, melakukan perlawanan, begitu Pak? Iya, benar. Jadi yang bersangkutan melakukan perlawanan. Demikian. Baik. Lalu bagaimana dengan barang bukti berupa ada senjata api yang digunakan tersangka dalam pertikaian ini? Dari mana mereka bisa memperoleh senjata api ini, Pak? Untuk keberadaan senjata api, ini kan masih dalam penguasaan tersangka yang masih kita cari juga. Nanti ketika tersangka sudah kita amankan atau sudah dalam penguasaan bukti, nanti akan kita dalami dari mana yang bersangkutan mendapatkan senjata api dan kita akan memburu penyedia atau supplier atau distributor atau penjual gelap yang ada di wilayah Bangkalan atau mungkin sekitarnya ya. Demikian, Pak. Baik. Hanya selain senjata api, ada apa lagi, Pak, yang digunakan, Pak? Barang bukti yang ditemukan? Ada beberapa senjata pajam seperti celurit dan pisau yang kita amankan di TKP. Baik. Baik, Pak Bangkit. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda berikutnya. Terima kasih atas ketersediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktifitas kembali, Pak Bangkit.